Jelang lebaran pengiriman uang TKI melalui kantor pos di Kabupaten Cianjur meningkat lebih dari 30 persen. Kebutuhan belanja untuk lebaran dan keperluan sekolah membuat warga menyerbu kantor pos untuk mengambil uang kiriman sanak saudara mereka yang menjadi TKI di luar negeri. Antrean warga di kantor pos sindang barangka Kabupaten Cianjur sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir menjelang lebaran. Warga rela berdesak-desakan antre untuk mengambil uang kiriman sanak saudara mereka yang menjadi TKI di luar negeri untuk dibelanjakan kebutuhan lebaran dan sekolah di tahun ajaran baru. Selain pengiriman uang TKI, beberapa warga juga mengantre mengambil uang pensiunan untuk dibelanjakan keperluan lebaran. Hampir setiap tahun, warga sindang barang antre seperti ini. Untuk pengambilan uang pensiun, hari-hari kedua, kemudian satu, hari pertama, waktunya setengah hari. Pengiriman uang TKI di kantor pos sindang barang meningkat 30 persen dibandingkan tahun lalu. Dipergerakan antrean warga di kantor pos dan giro ini terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri.